Hai hai selamat datang di ruanganku di studio living laughing kita mau ke Jakarta mau ke sebuah studio studio design kalau misalnya temen-temen tahu nih kereta cepat yang baru aja diluncurkan nah studio ini nih yang brandingannya menang dan dipakai di kereta cepat tersebut Hai ketemu lagi dengan aku Nike di main ke mana ya kali ini aku ada di Jagakarsa tepatnya di sebuah kantor kantor apa kita lihat dulu yuk sambil tebak-tebakan kira-kira kantor apa ya kalau bentuknya kayak gini supaya nggak lama-lama penasarannya kita masuk ke dalam yuk buat cari tahu kantor apa sih ini Assalamualaikum Halo Hai Mika kabar baik thank you udah mampir semua terima kasih ini terima kasih yuk masuk ke dalamnya kita sambil lihat-lihat dulu jadi ini tuh kantor apa sih mungkin lu bisa memperkenalkan diri dulu dan menceritakan ini kantor apa Oke nama ku Rigi nama aku Rigi Indra Sudianto aku adalah creative director di visius studio sekaligus juga co-founder dari visius yang sudah berdiri sejak 2011 kita fokusnya kerjain branding ya identiti karena basis keilmuan kami adalah desain grafis jadi kita fokus mengembangkan identitas visual untuk kebutuhan sebuah brand kurang lebih gitu sih tapi untuk segala macam touch point design kita cukup luas gitu ngerjainnya tapi basisnya adalah untuk fokus di kerjaan branding Oke kerjaan branding ini apakah corporate atau seperti apa tuh biasanya skalanya scale-nya macam-macam kita kita dari startup kerjain startup company terus juga ada beberapa FNB terus kemudian juga ke yang corporate yang udah cukup besar gitu ya kita juga bantu kerjain dari kerjaannya dari identitas visual sampai kebutuhan kemasan design atau bahkan kebutuhan launching brandnya gitu kayak jadi kita bantu identitas untuk campaign terus kita mungkin kolaborasi sama activation agency ataupun arsitek untuk bikin exhibition dari sebuah brand tersebut gitu jadi lingkupnya sih lumayan luas ya Nika ya gitu jadi dari awal identitas desainnya strateginya juga sampai kebutuhan eksekusi dari desain udah kita jalanin gitu jadi nyentuh ke part communication dan juga kebutuhan lainnya gitu ketika mereka brandnya launch jadi di overall cukup luas sebenarnya tapi basisnya adalah desain grafis gitu keilmuan kita sendiri yang ada di studio ini Gek bisa diceritain nggak Fishes tuh didirikannya sejak kapan dan kenapa kamu memutuskan untuk mendirikan kantor ini ya startnya udah lumayan lama ya sejak 2011 kita coba jalanin Fishes tapi waktu itu start kenapanya adalah dulu kan sempat kerja di studio kecil gitu studio lokal terus habis itu kerja di multinational company di advertising agency di sempat di Ogilvy and Mather Indonesia sama di Mullen Low itu beberapa tahun ya kurang lebih kayak mungkin lima tahun lebih kerja dulu baru akhirnya bangun kenapa waktu itu mau bangun sebenarnya adalah karena basicnya waktu kuliah dulu kan kuliah di institut kesenian Jakarta kuliahnya di cafe gitu desain grafis pas masuk advertising cukup kaget karena kerjaannya yang padat sehingga keilmuan desainnya nggak ke asah gitu akhirnya kayak dan dulu passionnya udah pengen coba fokus project di detain visual gitu kerja maunya bikinnya kerjaan branding gitu tapi kalau di advertising memang lebih banyak dapatnya kebutuhan kerjaan-kerjaan communication campaign gitu jadi dirasa ilmunya kurang dapat akhirnya kayak mau deh harus ada yang ngajakin temen yang udah kenal dekat ngajakin untuk kita bikin studio design dengan fokusnya memang pengennya project-project yang keilmuannya desain grafis gitu nggak langsung sih dapet project branding di 2011 itu juga jadi kita banyak kerjaan buku, ngerjain website design waktu itu ya banyak hal sih yang kita kerjaan tapi fokusnya memang di graphic design gitu fokusnya nah itu ya berselang beberapa tahun baru kita akhirnya dapet tuh project di 2012 setelah jalan 2 tahun ya sorry 2013 yang ngerjain buat yellow hotel setelah itu terus nggak lama juga banyak kerjain buat di 2016 kita ngerjain buat Genius Bank BTPN juga terus kadang-kadang masih support juga multinational agency kita kerja buat Labernet kita kerja buat Densu untuk membangin brand ataupun juga campaign tapi di seiringnya waktu sebenernya fokus kerjanya di design grafis tapi sebenernya tetep apa ya ya menyentuh communication menyentuh communication juga akhirnya jadi ketemunya sama ketemu juga irisannya tetep ada di advertising karena mungkin dulunya memang di situ gitu waktu pertama kali belajar gitu gitu sih jadi ya sampai sekarang ya kita makin kerucutin sih maksudnya kita makin kuatin nggak cuma visual aja tapi kita gimana caranya ngembangin strateginya terus juga nemenin klien sampai brandnya bisa bener-bener launch dan bener-bener bisa menjalani sesuai apa yang kita bikin ya kan gitu kan kalau brand kan apalagi mereka baru create identity nya yang paling penting yang paling penting adalah gimana caranya menjaga konsistensi tonality brandnya itu kita coba bantu sih temenin terus ke klien supaya mereka bisa lebih baik ya secara brand positioningnya secara ya positioning dan eksekusinya ya karena kan yang namanya branding nggak hanya soal visual gitu tapi banyak aspek dan kira dia itu yang visis juga coba bantu ke klien gitu ya supaya ya bener-bener bisa ya holistik nih bener-bener nah itu sih kita pengen tuh dari tadi aku nggak bisa ngecapin kata-kata holistik tapi itu bener kita pengen holistik jadi mungkin karena kita punya ilmu dulu sempet belajar advertising jadi ini bisa mikirinnya lebih jauh lagi gimana kalau brandnya nanti launch terus kalau mereka bikin campaign ataupun gimana kalau produknya udah ada di toko ataupun gitu mereka kita bikin promo kayak gimana cara komunikasinya ini kita coba bikin dari guidelines yang udah ada kita coba kasih tau nih ke klien gitu kan ini gimana sih kalau bikin communication walaupun mereka bisa punya yang bantuin lagi kita ada tim internal ataupun punya agency lagi untuk kebutuhan digital ataupun kebutuhan activation tapi kita biasanya coba bantu untuk supervise ataupun nge-bridgingin gitu kan supaya brandnya tetep bener-bener itu sih yang kita coba di visius ya secara misi yang kita kerjain gitu kalau timnya sendiri ge totalnya ada berapa banyak sih? sekarang di visius sendiri kita ada 18 orang total gitu ya terus juga ada beberapa orang selain di Jakarta ada yang di wangkota juga tapi secara tim sendiri memang kebanyakan sih graphic designer tapi perannya dibagi dua ada art directors yang lebih senior sama senior designer dan designer gitu cuma kadang-kadang kita ada beberapa intern juga sih yang memang juga bantuin di design gitu nah selain itu kita ada copywriter juga terus ada project manager terus dan kita tim di management termasuk ada finance dan admin juga gitu jadi ya itu studio design ga cuma isinya ga semua designer gitu jadi emang ya seperti perusahaan lainnya kita punya finance kita punya ada yang ngeliti untuk yang interview partner school salah satunya juga ada yang ngurusin HR gitu semuanya di kantor ini sekarang sih semuanya rata-rata adalah tim kreatif sih oh oke yang di sini ya partner school ya aku sendiri di sini sebenernya ga ada ruangan jadi bisa dimana aja tapi kalo yang tadi yang tim lain selain kreatif itu ada di kantor sebelah sih kantor gedung yang lama gitu guys ini ada tim dari Living Loving ada Mba Nike ini tim kita designer ini ada Tara ini ada Rival ini ada Zikri terus ini Mba Ayu ini partner school di sini juga partner di Vicious yang emang juga oh iya tadi belum cerita sih sebenernya kita tuh punya project inisiatif juga yang kita kerjain sebagai studio design tapi kita punya media kecil sih namanya grafis masa kini nanti mungkin bisa sama Mba Ayu kali ya kalian nanya-nanya kalo misalnya kalo mau tau apa sih grafis masa kini gitu kan tapi kantornya sebenernya barengan kita ga kepisah-pisah jadi satu tim ini sebenernya ada beberapa project yang sedang dikerjain gitu buat project commercial maupun yang memang inisiatif project gitu nah kalo gedungnya ini sendiri ini tuh didesain sama siapa sih? kalo Baniike tim Living Loving mesti udah tau ya yang ngedesainnya namanya Rahmat Indrani gitu kan Mas Rahmat Indra sendiri emang udah kenal sama aku dari beberapa tahun yang lalu dulu sempet ngedesainin rumah juga terus waktu itu kita invite buat bikin ini dulu sih tujuannya pas sebelum pandemi pengennya ini jadi bisa jadi ruang untuk kolaborasi gitu gak cuman sekedar kantor makanya ruangnya kalo diliat lurus-lurus gini kan atas bawah dan kayaknya semuanya bisa digeser-geser gitu jadi multifungsi ya multifungsi jadi kayaknya dulu malah bahkan di bawah tuh pengennya tempat emang bisa dipake buat workshop bisa buat meeting room ataupun kita bikin event kecil gitu dan di atas fokusnya jadi kantor gitu ini tuh juga bisa dibuka-buka gitu ya? ya ini open banget ini kan kalo diliat kayu ini emang sebenernya buat duduk-duduk gitu loh jadi kayak bayangin kalo kita lagi bikin event gitu ya misalkan disini pembicara kita bisa duduk disini gitu ataupun workshopnya bisa disini bisa disini bisa kita pake meja bisa juga duduk-duduk santai disini bisa selonjoran emang ini fungsinya memang buat nyantai dan pintu ini dibuka ini bisa dibuka full sih sebenernya jadi orang bisa ngadep kesana juga duduknya oke boleh yuk kita ke lantai 2 oke nah ini di lantai 2 selain tempat kerja kita ada namanya kita namanya break area gitu jadi ini untuk ya yang pada mungkin mau santai-santai duduk di luar istirahat gitu atau merokok duduk di luar tapi sering juga sih dipake kerja ya duduk-duduk di luar gitu kan nah di lantai 2 sebenernya sama sih kayak di bawah tempat kerja juga kita nyebutnya sama sih atas-bawah ideal lab gitu kayak biar seru gitu kan dan di archive maksudnya kita bisa brainstorming bisa kerja bisa nyari referensi ya disini gitu Mbak Nike yuk masuk aja ke dalem halo halo guys kenalin ini ada Mbak Nike dari Living Loving ini ada Irva, Nadira, April, Mbappi, Dina dan Jessie semuanya para designer dan project manager gitu selamat kenal teman-teman kalau disini kan ini tim kreatif dan desain semua ya kalau ini area yang depan nih buat apa nih ini sebenernya aku sendiri kan gak punya ruangan disini ya jadi ya kalau misalkan masuk ke room terus kita mau ngeliat supervised project ya aku ataupun partner ngeliat project ya kita liatin teman-teman satu disini atau kalau lagi butuh duduk ya duduknya disini atau yang anak-anak lagi mau cari referensi baca buku juga duduknya disini juga di belakang ada balkon lagi tapi ya sebenernya sama sih kayak ruangan yang tadi sebenernya untuk break area juga gitu jadi emang juga ruangannya dibikin terbuka sih sama arsiteknya gitu kan untuk supaya kayakpun misalkan tadinya gak pengen pakai AC pun secara flow udara ruangan tuh tetep terbuka gitu kan visi sendiri kan udah 12 tahun ya Gen boleh diceritain gak? sebenernya tuh waktu memulai itu kantornya dimana sih? gak mungkin dong bentukannya udah langsung kayak gini ini kita juga udah beberapa kali pindah udah mungkin 1 2 3 ini kantor yang ke 4 berarti ya itu udah pindah 4 kali iya udah pindah gitu kan 4 kali dari yang sebelumnya gitu dulu malah awal-awal ya cuman bener-bener di kamar gitu kan sendirian karena kan start di 2011 emang kita gak punya tempat dan baru mulai aku waktu itu berdua sama partner tahun 2011 bener-bener cuman berdua dan kerjanya masih dari rumah masing-masing gitu itu masih dulu pakai Skype belum ada Zoom masih pakai Skype kalau mau meeting gitu terus chat di Yahoo Messenger jadi kayak Yahoo Messenger apakah teman-teman familiar sama Yahoo Messenger kalau familiar nah itu udah saat nih udah gak usah pulang terlalu malem lah ya tau diri ya masih pakai itu jadi terus ya udah kerjanya sendirian bener-bener di rumah di kamar gitu kan terus abis itu baru mulai coba-coba nyewa tempat itu pun nyewa tempat karena mahal ya di daerah Jakarta teman-teman di selatan mahal-mahal banget tuh akhirnya waktu itu dapat tempat di Cilandak di belakang Citos kita nyewa tempat tapi karena yang punya tempat tuh kenal gitu ya terus juga kantornya satu ruangan cuman berapa kali berapa gitu berdua jadi kita pakai satu ruangan gitu kecil tapi ada dua kantor jadi nyewanya murah banget intinya akhirnya kita sanggup bayar disitu nah seiringnya waktu pindah punya tim baru tuh pindah ke nyewa tempat yang bener-bener satu rumah kita sewa gitu itu juga itu juga lumayan berat karena nyewa di di emang namanya di Jakarta ya lumayan ya gitu sewa di komplek perumahan gitu harganya lumayan banget sampai akhirnya pak terku bilang yaudahlah aku punya rumah dan lahanku sendiri dia bilang pakai disitu aja daripada kita nyewa-nyewa tempat lain kan reduce cost gitu kan akhirnya kita manfaatin tempat ini gitu tadinya juga yang dibelakang itu memang bagian dari rumah ini kan sebelumnya kita ganti jadi kantor gitu yaudah akhirnya kita aktifin disini dan kita pindah dari situ jadi membantu banget sih untuk uang bulanannya ya sangat berkurang yang tadinya kita harus kontrak ya ini pakai lahan aset milik sendiri gitu kan dulu sih mungkin kerasanya jauh ya di ini kan lokasi Jagakarsa dulu waduh klien kita di daerah Kuningan mungkin daerah Sudirman tapi sekarang udah ada MRT terus juga kebanyakan kliennya sendiri malah mau minta minta online doang jadi kayak kita sangat dimudahkan sih maksudnya berarti memang bener-bener perjalanan itu tuh 12 tahun tuh memang bener-bener perkembangannya bertahap dan sesuai dengan sesuai dengan kondisi ya gitu bener Nike pasti ngerti lah kan jalanin living loving juga kan selama 10 tahun lebih sama sih kita juga dari nol banget lah gak langsung tiba-tiba punya kantor yang ideal gitu gak sih kayaknya ini banyak banget yang dilakuin untuk bisa bikin kantor kayak sekarang gitu Reggae kan bilang kan pengen punya kantor sendiri karena ya pengen fokus ke desain grafis lah ke visual karena di pekerjaan sebelumnya kan cukup banyak ya maksudnya heavy nya malah bukan di bidang yang yang memang jadi background nya Reggae gitu kemudian memutuskan buat bikin ini terus gimana tuh setelah menjalani setelah 12 tahun apakah sesuai dengan tujuan atau malah ada perubahan ya itu tadi kan aku cerita ya maksudnya kerja sendiri jadi harus ngertinya gak cuman dulu mungkin untuk kerja fokusnya desain grafis kerja di advertising gitu di studio design ya udah kerja dapet beri dapet bikin kerjaan desain tapi once bikin bisnis sendiri banyak yang harus dilihat gitu kan kayak oh ternyata apalagi pas udah punya tim gitu gimana ngatur cash flow keuangan kita buat gaji karyawan tuh bener-bener aman gitu tiap bulan terus juga kemusingan sih setiap bulan ya iya dari awal harus ngerti namanya bisnis plan gitu terus gimana jalanin plan yang udah kita bikin gitu kan itu juga susah gitu maksudnya bukan hal yang mudah buat seorang graphic designer yang tadinya juga mungkin nguliknya semua ngeliat referensi ke referensi visual gitu kalau sekarang mungkin setelah itu malah lihat referensinya referensi bisnis lain ataupun ngeliat agency lain juga bukan ngeliat dari sisi visual aja tapi dari sisi manajemennya gimana cara mengelola tim itu gimana terus penggajian gimana jadi banyak hal sih yang harus dilakukan nah makanya aku tuh punya partner juga karena itu sih sebenernya karena aku sadar kayak mungkin mengatur ruang gak bisa ngatur sendiri nih terus kayak manajemen juga kayaknya harus ada yang bantuin gitu kan jadi makanya kita tarik partners yang bisa ngisi hal tersebut gitu kayak keuangan sekarang apalagi One Studio udah jalan dengan tim yang lumayan gitu ya walaupun ini sebenernya gak gede tapi lumayan ya 18 orang buat studio design tuh terasa ya terus besar gitu jadi ngatur cash flow nya harus bener ya butuh tim finance gitu kan yang harus ngatur dan mengelola gimana caranya bikin penagihan sistem keuangannya gimana nah itu kayaknya hal yang diluar pemikiran designer biasanya kan mungkin tapi kayaknya kalo udah punya bisnis ya harus harus begitu sih mau gak mau ya akhirnya aku ketemu sama yang hal-hal seperti itu gitu ya pasti sih struggling di awal sih maksudnya bingung oh ini gimana nih gitu kan tapi akhirnya ya karena punya tim punya partner ya akhirnya bisa jalanin itu gitu mungkin nanti bisa sambil lanjutin juga ya bahwa sekarang visius gak cuman visius aja tapi punya inisiatif tadi kan ada project namanya daily report kita ngeluarin publikasi yang isinya tuh sebenernya eksplorasi dari temen-temen designers yang akhirnya kita print kita cetak kita coba jual gitu kan terus juga kita bikin inisiatif media ya small media yang kontennya mengacu ke desain grafis dan desain visual itu juga jadi project yang menarik sih itu inisiasi-inisiasi yang kita kerjain selain di visius gitu jadi makanya timnya juga akhirnya jadi nambah gitu loh oke tadi kan aku sempat cerita tentang project inisiatif visius ya kita ada namanya daily report terus ada grafis masa kini nah mungkin nanti bayu ini partnerku yang yang memang lead di project itu bisa cerita lebih banyak lagi sebenernya kalo mau tau lebih tentang project yang kita jalanin untuk inisiatif project mungkin bayu bisa bantu aku cerita ya silahkan bayu boleh diceritain gak inisiatif projectnya visius itu apa aja halo aku ayu aku kebetulan udah dari 6 tahun yang lalu kerja di visius gitu mungkin aku bisa ceritain kita di visius ini ada 2 inisiatif project yang pertama daily report itu bisa dilihat di belakang ini ya ini ya salah satunya ya aku sambil salah satunya zine publikasi kita sebenernya basically daily report tuh kayak playground untuk desainer yang ada di visius gitu ya tempat anak-anak untuk eksplorasi di secara visual terus kita bantu untuk bikin outputnya ada zine terus ada poster terus ada sticker juga terus ada postcard gitu sih kemudian satu lagi ada grafis masa kini ya kalau grafis masa kini itu sebenernya media yang kita tuh fokusnya di desain grafis ya seni visual gitu terus kita punya spirit pengen kasih berita yang aktual gitu yang kredibel terus udah pasti penyampaiannya dari nasi sumber yang terpercaya gitu ya sama kita biasanya angkat isu-isu yang ada di komunitas desain gitu ya Mas Rege ya gitu sih sama sebenernya kita juga punya cita-cita untuk menyoroti apa ya ya talenta-talenta lokal gitu ya kita kepengen talenta lokal ini bisa punya exposure yang lebih gitu di terutama di kancah desain di Indonesia dan pengennya sih di dunia ya Mas Rege ya Amin nah kalau buat daily report dan grafis masa kini sendiri tuh sebenernya inisiatif dari tahun berapa sih kalau grafis masa kini sebenernya dari tahun 2013 kebetulan Mas Rege yang menginisiasi pertama gitu terus karena beliau sempat sibuk jadi grafis masa kini sempat hiatus beberapa tahun terus kita aktif lagi di tahun 2022 kita mulai bikin tulisan di Instagram gitu bisa cek ya grafis masa kini terus kita juga ada konten YouTube namanya between the margins oke baik terima kasih Ayu buat penjelasannya ditunggu konten konten dan output-output dari daily report dan grafis masa kini thank you G, kamu punya pesen gak sih buat mereka yang sedang mau merintis usaha lah di bidang kreatif ya lebih spesifiknya di design ya sebenernya kalau untuk bangun studio design gitu yang mungkin seperti kita jalani sekarang sebenernya kuncinya ada dua yang pertama tuh soal konsistensi ya menjalani bisnis ini karena mau ngingetin lagi bahwa kita kerja gak akan satu dua tahun kerja gitu kan tapi ini kita jalan bisnis untuk bisa bertahan lama jadi apa yang kita lakuin harus konsisten entah masalah soal profesionalisme entah kualitas design yang kita kerjakan entah cara kita berkomunikasi dengan klien gitu ya semuanya harus bersikap profesional secara konsisten gitu apapun yang kita lakuin yang kedua adalah kita punya kemampuan untuk kerja tim kerjasama berkolaborasi baik secara internal gitu pastikan kita kerja gak tim kreatif aja gitu ada bidang-bidang lain gitu ada keuangan ada marketing gitu ataupun kita berhubungan dengan vendor produksi gitu dan pihak-pihak lain yang akan bekerja sama kita di luar kantor pasti kita harus bisa bersikap profesional dan juga bisa bekerja sama ya berkolaborasi itu juga jadi poin penting jadi dua hal tadi yang menjadi kuncinya sih kalau kita bisa ngelakuin dua itu dengan baik saya rasa sih bisa berhasil gitu untuk bisa menjalani memang gak mudah gitu tapi kayaknya dengan kita konsisten dan kita percaya gitu dan bersikap bisa kerjasama ya berkolaborasi aku yakin pasti bisa berjalan lah secara ini ya bisnisnya ini pasti bisa berhasil ya karena yang namanya bisnis kan gak cuman soal bertahan ya tapi juga gimana bisa berkembang dan relevan gitu ya sesuai dengan situasi sesuai dengan kondisi thank you banget Rege menarik banget diskusinya dan terima kasih juga buat tim Vicious sudah bersedia untuk dikunjungin sama Living Loving thank you banget Nika udah datang kapan-kapan kita ngobrol lagi siap oke teman-teman kami sudah berkunjung di Vicious tapi sebelum pamit mau kasih tau dulu kalau kita masih ada satu tempat lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati